Pemirsa kendaraan mobil Innova Ribbon berwarna hitam dengan nomor plat B2083 PIE yang mengalami kecelakaan, menabrak tiang listrik yang berada di Jalan Patimura II RT18 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi, Senin tanggal 15 Januari 2024, merupakan mobil dari PNS Kabupaten Murojambi. Diduga mengantuk, kendaraan mobil Innova Ribbon berwarna hitam dengan nomor plat B2083 PIE, menabrak tiang listrik di kawasan Patimura yang mengakibatkan tiang telkom di sekitar lokasi kejadian rubuh. Tiang listrik menimpa rukum masyarakat yang membuka usaha jahit. Babim Kamtipta sekenali besar Ibtu Erpagari yang mengatakan, Saat kejadian tidak ada korban jiwa, hanya pemilik kendaraan mengalami luka ringan. Dirinya menambahkan, kejadian kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Parag. Kejadiannya diperkirakan sekitar pukul 12.30 waktu. Bang, di sini ada korban jiwa ada, Bang? Dalam indepak, tidak ada korban jiwa. Katanya PNS ya, Bang? Atau gimana? Menurut informasi dari masyarakat, dan yang saya lihat juga memang dari Bapak-bapak yang dinas PNS ya. Ini untuk lokasi di mana, Pak? Lokasinya di Lorong Patimiro, RT18. Katik korban sudah dilarikan ke masyarakat atau gimana, Pak? Untuk korbannya tadi, Pak, kita harapkan keluarganya untuk membawa ke rumah sakit. Sementara itu, berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, pemilik kendaraan mobil inova tersebut bernama Puya Nahri, yang merupakan PNS yang menjabat sebagai kabak kestra di Dinas Kabupaten Murojambi.